Selamat datang di PT Freeport Indonesia, perusahaan pertambangan yang terletak di Papua. Produksi utamanya adalah konsentrat tembaga dan juga emas. Kali ini aku mendapat undangan untuk berkunjung ke Freeport secara langsung. Yuk ikut aku melihat dan belajar tentang keindahan Indonesia di tanah Papua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat pagi semuanya sekarang pagi banget. Ini masih belum jam 7 pagi. Hari ini agak sedikit berkabut dibanding kemarin langit biru. Hari ini super menarik karena kita bakal keluar dari tembaga pura sedikit. Kita bakal naik mobil ke arah GPT ya. Ke arah Grasberg. Itu penambangan yang utama yang udah gak dipakai lagi. Tapi kayaknya kita gak bakal bisa sampai atas banget. Tapi kita bakal coba naik kereta gantung yang dulunya adalah kereta gantung tanpa hambatan terpanjang di dunia. Bahkan yang tertinggi di Indonesia nih. Aku dari dulu udah pengen banget ya. Karena liat dari foto dan video yang ada di social media itu super menarik banget. Hari ini kita bakal nyobain langsung dan nanti mungkin kita bakal liat rumah-rumah ibadah yang ada disini. Oke? Kalau gitu, mari ikut aku ke Grasberg. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang jelas kita nasional guys. Nasionalis abis menu nasional hari ini guys. Ada chicken teriyaki, nasi uduk. Dan kita liat yang western. Ini sepertinya campuran. Ini bukan western. Tidak terliat seperti westernnya guys. Ya, mungkin masih pagi kali ya. Kaget liat western nih. Ini ada rendang juga. Sebelum rangkat, kita pakai safety dulu. Jadi APD lengkap. Helm, rompi, reflektif. Sepatuh juga guys. Sepatuh ini tidak bisa ya. Sepatuh ini. full offroad guys. Ini lagi gigi 4 nih. Jalannya seter jalan ini. Gokil. Pakai gigi 4. Offroad. Ini terowongan zakam dibangun tahun 1971. Berapa panjang mas? 950 meter. Wow, hampir 1 kilo guys. Gede banget ya? Gede. One way ya? One way. Gede banget. Kan tadi ada lampu merah. Jadi dispatch-nya tuh ngasih tau. Yang sana udah clear. Baru kita bisa lewat. Oh. Gede lancang besar. Tinggi. Karena alat-alat beratnya juga lewat sini juga tuh. Iya, iya. Kan tadi depan VESB juga kontainer. Oh, kontainer muat ya? Kontainer muat. Jadi tinggi banget. Wow. Ini kita akan melewati Ridge Camp. Mile 72. Ini adalah tempat untuk para pekerja yang lebih dekat ke arah main ya. Ini busnya main semua tau. Kayak pedagang main. Iya, ada busnya Depok Timur namanya. Oh. Ini tempat tinggal karyawan semua ya? Karyawan semua. Dan cowok semuanya tinggal di sini. Oh, dan cowok semua. Ini bus terakhir sih Rp13.000. Rp13.000? Wow. Kita lihat view-nya guys. Wow. Cedua ke atas ini udah mostly shop. Jadi untuk support operation yang ada di atas ke dalam. Shop? Shop tuh bengkel kan. All workshop. All workshop. Mile 72 setengah. Nah yang abu-abu ini sebenarnya sebutnya office building Makanya ada yang di depan Nah ini udah kantor pusat operasional tambang bawah tanahnya Freeport tuh disini Ntar kita kesini Termasuk main jam tuh disini Ini kan lima antai nih Ini yang tadi aku bilang kalau di lima Bos-bosnya malah istri yang paling tinggi Oh Paling capek kalau harus Alta Jumbo Trapnya kelihatan Dari segi Terima kasih 渡 petai Terima kasih Ini sistem perkabulan dari tramnya Schedule Maximum load 100 passengers Dan dipakai sampai sekarang Ini tram nomor 2 yang khusus penumpang Setiap hari Kamis itu ada maintenance Jadi setiap hari Kamis pakenya tram yang barang Lagi aku bikin mobil kita naik Sambil nunggu ya Dibuat visis Tapi guys kalo kalian lihat ini Garis-garis kuning di lantainya Ini adalah peninggalan Covid Jadi ini tuh buat social distancing Garis-garis Supaya orang tuh gak terlalu gekan Jadi kita bakal lihat di dalam tram bukan Ini tramnya udah menyamen ya Udah bikin Oke mari kita masuk Ini gede banget suratnya Ini buat untuk 100 orang Viewnya luar biasa guys Cakep banget Nah ini adalah tram yang pertama Itu disebelah kabelnya Kalo kalian bisa lihat Nanti mungkin di tengah jalan Kita bakal ketemu Yang di seberang itu dibangun tahun 71 Dan selesai tahun 72 Jadi 18 tahun lebih awal ya Daripada yang ini Yang itu khusus bareng Dan pada hari Kamis Bisa untuk ngangkut penumpang Ketika tram nomor 2 ini Sedang under maintenance Pintu masuknya ventilasi buat di underground Oh Jadi underground kita kan Besar tuh panjang Dan banyak Banyak Nah kalo misalnya Salah satu cellesnya tentunya kan Pasti ngaturin udara Masuk dari keluar gitu ya Keluarnya untuk yang misalnya kendaraan Kan Pembakarannya harus dikeluarkan tuh Yes Nah ini Exhaust-exhaustnya tuh disini Oh Lubang-lubang tadi Jadi biaranya masuk disitu Ada pompa Dan ditiup ke detiknya masing-masing Jadi kalo orang bilang di dalam underground Eh di dalam tuh panes ga sih Sampai keringetan kan Terus lu malah sedingin ini juga sebenernya Oh Karena anginnya juga Awal apa Udaranya juga jalan terus juga Wah sudah nyampe Lumayan cepet ya berarti ya Iya Satu setengah kilo Dua tiga menit Dua tiga menit Dengan jarak satu setengah kilo Oke Oke Kita sudah sampai di Ketinggian 3500 MDPL Nah ini tram nomor satunya lagi turun Kita bakal liat guys Nah itu dia tram satunya Ngangkutin kontainer Aku seumur umur baru pertama kali liat tram ngangkut kontainer tuh Nah jadi setiap hari Kamis Ketika tram nomor dua ini Sedang maintenance Cantolannya tuh diubah Jadi untuk yang ngangkut penumpang Tetap bisa jalan jadinya Wow Ternyata nomor dua ini Itu juga bisa ngangkut kontainer Dan ini adalah crane nya nih Tuh Jadi sewaktu-waktu kalo butuh maintenance Butuh ganti Ininya Angkor nya Itu bisa dilakukan dari atas Kita liat ya Wow Cakep banget kayak di Swiss Di belakang aku ada tram yang lama Di sini setiap dua tahun tram nya diganti Maintenance tetap jalan Berada di ketinggian 3500 Ini udah lebih tinggi dari puncak kedua di pulau Jawa Ini lebih tinggi dari gunung selamat ya Gunung selamat itu 3400an Bahkan sedikit lagi itu udah puncak Jawa di Isbelu Aku barusan naik tanjakan ini gak nyadar Kok pusing ya Ternyata ini udah di ketinggian yang lumayan tinggi Dan kita harus pelan-pelan di sini karena Saturasi oksigen sangat-sangat Ayo kita keliling sedikit di daerah sini ya Kalau ke toilet dulu guys Pipis di ketinggian 3500 Nih toiletnya modular dari kontainer kayak gini Menarik di sini ada gereja Gereja Oikumene Bukit Sinai Bahkan ada hiasan Natal juga tuh Ada pohon Natal Jadi gereja di sini kalau kalian lihat di tiktok yang ada di underground Yang di bawah tanah di sini juga ada yang di ketinggian 3500 guys Lihat ini udah di atas awan ya Bahkan kalau cerah itu garis pantai Papua kelihatan dari sini Sayang sekali gerejanya udah dikunci Tadi pagi ada Misa Kita telat jadi udah ditutup udah pada balik kerja orang-orang Tadi yang Misa sekitar 20 orang Kebetulan hari ini Minggu Jadi Misa pagi di sini jam 7 pagi Untuk menuju ke Grassberg Mine Yang kalian lihat gunung isinya Bekas tambang puter-puter-puter itu jalannya Itu masih harus naik mobil lagi dari sini Karena itu di ketinggian 4200 Jadi masih 700 meter elevasi vertikal di atas ini Jadi masih akses mobil lagi Nah kita sampai di sini aja Nah siap-siap mau balik turun Nah dari sini udah kelihatan itu bagian dari Grassberg Kalau kalian bisa lihat ada kayak Terasering versi tambang ya Atau bench Atau stepping itu Bagian dari Grassberg Tapi masih Masih kesana lagi Di balik aku adalah kuncak tertinggi di Indonesia Yap, kartens piramid terlihat dari sini 4884 MDPL Yah sayang banget ketutupan Aku kasih aja fotonya Tadi aku sempat foto Jadi kalau kalian lihat di fotonya Ada yang lancip kelihatan jelas Itu bukan kartens piramid Tapi dibalik itu ada satu yang samar-samar Itu dia puncak dan titik tertinggi di Indonesia Luar biasa Bahkan kalau kita bisa naik ke atas Di viewpoint yang namanya Bunaken Dari sana bisa terlihat Salju abadi Indonesia Ada 2-3 titik salju Yang terlihat dari Bunaken Menghadap ke pegunungan di balik aku Luar biasa At least bisa melihat langsung ya Mungkin suatu hari nanti Bisa berdiri di sana Who knows Aminin dulu aja guys Kartens piramid Di balik awal Hehehe Sebentar lagi kita bakal turun Kita lagi nunggu tram Tapi pengen nunjukin sesuatu guys Jadi Ini tanganku memigil parah ya Ini udah buku banget Dari tadi Dan disini suhunya Di bawah 10 derajat Ini jam 9 pagi Lowest 5 Highest 10 Sekarang di angka 8 celsius Dingin banget Oke Buka pintunya masih manual guys Aduh Full kabut Tidak Nih Tuh Gak keliatan apa-apa Tembok putih Ya Untung tadi pas naik masih cerah ya Gak keliatan 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 Nah yang tadi aku bilang kalau tram 1 diganti jadi tram penumpang Pakainya yang warna kuning ini guys Dan ini proses lagi ngangkatin container Ini sepertinya akan di offload dari paket truk ini nih Gede banget truknya Capitnya Forklift raksasa nih Capit ke dalam dua lubang itu Nah Forklift raksasa Oh ternyata di bawah Lebih gampang Nih itu di atas sekarang udah full kabut Memangkan kabelnya juga gak keliatan ya Dadah sampai ketemu lagi Segitu dulu untuk video kali ini Ditunggu episode selanjutnya yang gak kalah seru Thank you guys for watching Dadah 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 Danah